Pedang menaga kemala jilid 13. Aku, aku mau mengunjungi makam orang tuaku. Eh, malam-malam begini mengunjungi makam Kui Eng bertanya heran. Lian Hang mengangguk, lalu melanjutkan lirih, aku malah mau bermalam di sana. Nah, selamat tinggal, Encik Kui Eng, dan kini Iyak pun meloncat pergi dengan cepat sebelum Kui Eng sempat mencegahnya. Sejenak Kui Eng termangu, kemudian Iyak pun cepat berkelebat melakukan pengejaran. Hatinya masih belum puas. Ia ingin mengenal gadis penolongnya itu lebih dekat lagi, mengetahui segala hal tentang gadis itu, murid siapa dan bagaimana tadi dapat menolongnya dan datang pada saat yang demikian tepatnya. Bahkan ia ingin sekali menguji kepandainya sendiri dengan gadis itu, menguji secara persahabatan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Lian Hang tiba di depan makam ayah ibunya. Bulan sepotong sudah mulai memuntahkan sinarnya yang lembut sehingga cuaca malam itu remang-remang kuning kehijauan dan romantis. Gadis itu lalu berlutut di depan makam, memberi hormat di dalam batin. Sampai lama ia berlutut tanpa bergerak sampai ia mendengar suara langkah raki di belakangnya. Ia waspada dan cepat menengok, tubuhnya siap menghadapi segala kemungkinan. Kiranya Kui Eng yang berdiri di belakangnya. Sepasang macu Kui Eng terbelalak dan mukanya yang tertimpa sinar bulan itu nampak pucat. Ini, ini bukan orang tuamu tanda tanya. Kau, kau putri mendiang guru silat Siao Peng dari Tung Kang Lian Hang menarik napas panjang. Sebetulnya ia tidak menghendaki Kui Eng mengenalnya, akan tetapi apa boleh buat. Ia tidak mengira bahwa gadis itu akan membayanginya dan menyusul ke situ. Benar, ini kuburan ayah ibuku, tapi, tapi, kau tahu mengapa mereka lewas aku tahu. Mendiang ayahmu yang menyebabkan mereka tewas, dan ayah lewas di tangan Gan Kibin dan Lohun. Ah, engkau tahu bahwa pembunuh orang tuamu adalah ayahku, dan engkau telah menolongku, menyelamatkan aku. Ayah, adik Hang, aku, aku sungguh menyesak sekali atas perbuatan ayah terhadap orang tuamu, aku tahu. Enci Kui Eng, aku melihatmu tadi ketika engkau memintakan ampun kepada orang tuaku atas perbuatan ayahmu, sampai kau ditawan keanjit, ah, dan engkau pergi membayangi kemudian menyelamatkan aku. Padahal ayahku dahulu menghancurkan dan membinasakan keluarga ayahmu. Betapa mulia hatimu, adik Lian Hang. Engkau, sudahlah, Enci Eng, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi, kembali Lian Hang menjegah. Ia tidak senang kalau dipuji-puji. Akan tetapi, Kui Eng kini malah duduk di dekatnya, di depan makam. Bagaimana tidak akan dibicarakan? Engkau begini baik. Orang tuamu dahulu juga orang gagah. Tidak seperti aku. Biarpun kami hidup kaya raya, akan tetapi ayah telah melakukan banyak hal yang buruk. Dan sekarang kami sekeluarga tertumpas habis. Aku kehilangan ayah ibuku, bahkan kehilangan segala milik keluarga ku. Aku juga menjadi seorang yang tidak mempunyai apa-apa lagi. Engkau masih mempunyai nama baik, nama terhormat. Sebaliknya aku mempunyai apa lagi? Nama keluarga ku busuk, dan aku bahkan menjadi murid seorang datuk susat? Aku tahu, engkau murid Tei Eto. Ku dengar itu dari kata-kata keanjip tadi. Akan tetapi, gurumu agaknya tidak lebih buruk daripada guruku, karena guruku juga seorang di antara empat racun dunia, hampir Kui Eng melompat. Di pegangnya pundak Lian Hang dan wajah yang tadinya sedih itu kini berseri. Airh, engkau murid Santok. Aku tahu. Ilmu silatmu dengan kipas tadi. Siapa lagi gurumu kalau bukan si racun gunung? Pantas engkau begini gagah perkasa, adik Hang. Wah, kalau begini kita ini segolongan akan tetapi Lian Hang tidak segembira Kui Eng. Walaupun ia tersenyum melihat kegembiraan yang mengubah wajah Kui Eng yang tadinya berduka itu. Golongan apakah maksudmu, encik Kui Eng golongan? Eh, maksudku, bukankah guru-guru kita segolongan-golongan sesat? Golongan hitam? Golongan penjahat? T.H.H.O.H. Bukan begitu, tapi... Yaah, perlukah kita menutupi kenyataan bahwa kita adalah murid-murid mereka lalu kita juga harus menjadi orang-orang sesat? Maukah engkau menjadi segolongan dengan orang-orang seperti Kuan Jit tadi? Tidak sediakan tetapi dia pun murid seorang di antara empat racun dunia. Dia murid pertama dari Tian Tok, akan tetapi aku tidak sudi menjadi segolongan dengan Jai Hanam itu. Lain kali, kalau bertemu dengan dia, aku pasti akan mati-matian menyerangnya, dia atau aku yang akan mati Lian Hang tersenyum dan dalam percakapan ini, ia merasa cocok dengan Kui Eng. Bagaimanapun, ia sudah membuktikan bahwa murid T.E. Tok ini ternyata tidak menyukai pula kejahatan. Kebaikan pertama dari Kui Eng adalah ketika gadis itu memintakan ampun atas dosa ayahnya kepada makam ayah ibunya, dan kedua kalinya ia melihat sendiri betapa Kui Eng mati-matian mempertahankan kehormatannya, rela mati daripada harus tunduk atas bujuk rayu Kuan Jit. Dua hal ini saja sudah membuat ia merasa suka kepada Kui Eng. Enci Kui Eng, menurut pendengaranku ketika Kuan Jit bicara kepadamu tadi, engkau hendak merampas pusaka Gio Kliong Kiam darinya. Benarkah itu? Kui Eng mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak ingin memiliki pusaka itu. Sejak kecil aku hidup dalam keluarga ayah yang kaya raya sehingga aku tidak ingin lagi memperebutkan segala macam benda-benda berharga walaupun kini aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Akan tetapi, keluarga ku sudah terbasmi, dan aku teringat akan pesan suhu tentang Gio Kliong Kiam. Suhu yang menghanjurkan agar aku ikut memperebutkan pusaka itu karena siapa yang memiliki pusaka itu dapat dianggap sebagai orang yang paling melihai. Nah, karena itu aku pun mulai melakukan penyelidikan dan mencari jejak Kuan Jit. Siapa tahu, kiranya dia malah yang menawanku lebih dulu secara curang dan dia tahu bahwa aku pun ingin merampas pusaka itu dari tangannya. Dan bagaimana denganmu, adik Hang? Sebagai murid santok, kiranya engkau pun tentu ada kepentingan dengan pusaka itu, Lian Hang menarik napas panjang. Semua orang di dunia perselatan agaknya memperebutkan pusaka itu dan terus terang saja, guruku juga menghendahkinya. Aku pun sedang mencari jejak Kuan Jit, dan sungguh tak ku sangka akan dapat bertemu dengannya. Ketika dia menawan, aku ragu-ragu tidak tahu siapa dia dan apa urusan antara dia dan engkau maka dia menawanmu. Karena ragu-ragu inilah maka aku tidak turun tangan di sini, melainkan membayanginya. Baru setelah aku mendengar ucapannya bahwa dia adalah Kuan Jit dan bahwa dia hendak memaksamu, aku lalu turun tangan, caramu menolongku jerdik bukan main, adik Hang. Tentu engkau yang mengeluarkan suara tantangan mirip suara pria itu, bukan benar. Aku melihat kera dia merobohkanmu dengan sapu tangan merah itu dan tahu bahwa dia berbahaya sekali. Maka aku lalu mempergunakan siasat memancing harimau keluar dari seorangnya. Begitu dia tertarik oleh suara tantanganku dan saking marahnya dia langsung keluar sehingga tidak melihat aku yang bersembunyi di luar ruangan bawah tanah itu, aku lalu membebaskanmu. Aku yakin, kalau kau bebas, kita berdua pasti akan mampu mengalahkannya, pasti. Sayang dia licik sekali, menggunakan pakaian hitamnya dan kegelapan malam untuk menghilang ke dalam hutan. Kalau tidak, tentu aku berhasil meremukan kepalanya, akan ku injak-injak kepalanya sampai hancur berantakan ku yang mengepal tinju dengan hati panas sekali, teringat kembali akan penghinaan keanjit terhadap dirinya. Engkau harus berhati-hati terhadap lawan seperti itu, Enci. Enci Kui Eng, bagaimana engkau tahu bahwa aku lebih muda darimu? Begitu bicara, engkau menyebut adik kepada aku. Siapa tahu aku lebih tua, aku dapat menduga bahwa engkau tentu lebih muda dariku. Berapa usiamu sekarang? Aku sudah 18 tahun, dan aku sudah 19. Kau lihat, bukankah aku yang lebih tua Enci Kui Eng, ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu dan mudah-mudahan kau dapat membantuku dalam hal ini. Ah, aku akan senang sekali kalau dapat membantumu, adik Hang. Tanyakanlah, apa yang ingin kau ketahui itu alamat dua orang bekas pembantu ayahmu. Gan Kin Bin dan Wohun, wajah Kui Eng menyuram karena pertanyaan ini mengingatkan akan semua perbuatan ayahnya yang jahat dan kotor. Hem, dua ekor anjing penjilat itu sudah lama tidak lagi membantu ayah. Mereka kini tinggal di kanton dan kabarnya menjadi pengawal pembesar di sana. Terima kasih, besok aku akan mencari mereka di kanton, aku ikut, aku akan membantumu menghadapi dua ekor anjing penjilat itu, adik Hang, akan tetapi Lian Hang menjeleng kepala. Ini adalah urusan pribadi, Enci, tidak usah engkau mencampuri. Ketika Kui Eng hendak membantah, Lian Hang membuka buntalan pakaiannya. Sudahlah, kau pakai pakaian ini untuk mengganti pakaianmu yang sudah hancur itu, dan ia menyerahkan satu setel pakaian luar dalam kepada Kui Eng dan ia sendiri pergi mencari kayu dan daun untuk membuat api unggun karena selain malam agak dingin, juga di tempat itu terdapat banyak nyamuk. Mereka duduk menghadapi api unggun, saling pandang di bawah sinar api unggun yang terang kemarahan. Melihat Kui Eng memakai pakaiannya, ada perasaan akrab dalam hati Lian Hang terhadap gadis itu, sebaliknya Kui Eng juga merasa akrab terhadap Lian Hang setelah mengenakan pakaian kawan baru itu. Mereka saling pandang sejenak, kemudian terdengar Lian Hang menarik napas panjang. Betapa anehnya hidup ini. Lihat diri kita berdua ini. Kita datang dari dua keluarga yang jauh berbeda, ya, aku dari keluarga kaya raya yang jahat, engkau dari keluarga miskin yang menjadi korban kejahatan keluargaku, sambung Kui Eng dengan suara penuh sesal. Sudahlah, Enci Eng. Luka tidak perlu digosok dan digosok lagi sampai berdarah kembali. Maksudku bukan demikian. Kita datang dari keluarga yang jauh berlainan, akan tetapi lihat. Kita berdua kehilangan keluarga, kehilangan segala galanya, dan kini duduk menghadapi api unggung dalam keadaan yang sama. Tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai masa depan yang cerah. Belum tahu harus kemana dan bagaimana macamnya jalan hidup kita yang terbentang di depan. Ya, ya, kita berdua ini adalah korban-korban. Siapakah yang bersalah siapa lagi kalau bukan candu? Ini kesalahan orang-orang kulit putih yang celaka itu. Mereka lah yang memasukkan candu dan menyebar racun. Racun candu yang merusakkan rakyat pecandu secara lahir batin, racun korupsi di antara pejabat. Kukira tidak demikian. Andai kata orang kulit putih tidak memasukkan candu, akhirnya para pecandu akan mencari sendiri dengan segala caranya. Yang salah adalah pemerintah, yang lemah dan para pembesarnya hanya mementingkan diri sendiri saja, sama sekali tidak memperdulikan keadaan rakyat, ku yang mengangguk-angguk. Aku pun sudah mengambil keputusan untuk membantu para pendekar yang hendak mengusir pemerintah penjajah mancu SSTTT. Ucapan itu kalau terdengar pemerintah sama saja dengan keputusan mati untuk kita. Akan tetapi aku pun diam-diam menaruh rasa kagum terhadap mereka dan kalau terdapat kesempatan, aku pun tentu akan membantu. Malam itu mereka bercakap-cakap secara akrab dan karena mereka khawatir kalau-kalau keanjit datang lagi, mereka tidak berani tidur berdua. Mereka berjaga dengan bergilir, akan tetapi malam itu tidak terjadi sesuatu. Agaknya keanjit merasa tidak ada harapan lagi untuk mengalahkan dua orang gadis perkasa itu. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, Lian Hang dan Kui Eng saling berpisah sebagai dua orang sahabat yang baik sekali. Derap kaki dua ekor kuda besar yang berlari congklang itu, diseling suara ketawa seorang laki-laki dan wanita di atas kuda, memecah kesunyian lembah sungai Mutiara itu. Mendengar suara ketawa tanpa melihat rupanya, orang hanya akan dapat membedakan antara suara pria dan wanita saja. Suara ketawa tidak memisahkan manusia di seluruh dunia ini, seperti bahasa. Bangsa apapun juga memiliki suara ketawa yang sama. Seperti juga tangis. Tawa dan tangis merupakan suara suci yang keluar dari hati, suara asli bawaan manusia, tidak seperti bahasa yang muncul sebagai hasil buatan manusia. Setelah melihat orang-orang yang menunggang kuda itu, barulah kita tahu bahwa mereka itu adalah dua orang kulit putih. Seorang pria dan seorang wanita. Dari pakaian mereka, dari warna kulit dan rambut dan mata, kemudian dari suara percakapan mereka, mudah diketahui bahwa mereka adalah dua orang Inggris. Memang suatu hal yang amat mengherankan melihat mereka berada di luar kota, begitu jauh dari kota. Biasanya, orang-orang kulit putih hanya berani berkeliaran di dalam kota saja. Kalau mereka terpaksa memiliki urusan dan keperluan keluar kota, mereka tentu pergi dengan pengawalan ketat. Akan tetapi dua orang ini menunggang kuda tanpa pengawal dan kelihatan mereka itu demikian gembira dan sama sekali tidak takut. Padahal, di waktu itu, banyak terdapat perkumpulan-perkumpulan ahli silat yang bersikap anti kulit putih. Akan tetapi mereka berdua ini bukan orang-orang biasa. Perempuan kulit putih yang usianya 19 tahun itu adalah Dayana, seorang keponakan terkasih dari Kapten Charles Elliott. Sebagai keponakan kapten yang mengetalai semua orang kulit putih di kanton, yang dianggap sebagai anak sendiri, tentu saja Dayana dihormati semua orang kulit putih. Darah ini pemberani, lincah jenaka, dan mengetahui banyak tentang pergolakan di tempat di mana ia bekerja sebagai sekretaris pamannya sendiri. Dayana sangat cantik jelita, dengan rambut kuning keemasan, ikal mayang dan lebat sekali, seolah-olah kepalanya dihias benang-benang sutra kemerahan dan bentuk tubuhnya amatlah indah. Apalagi karena pakaiannya ketat, bentuk tubuh itu menonjol sekali. Gaunnya panjang sampai ke metuk kaki, dengan lengan gaun sampai di bawah siku. Wajahnya berbentuk bulat telur, dengan metuk biru laut, bulu metuk lentik panjang, alis yang agak kehitaman melengkung panjang, hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum dengan bibir yang selalu merah basah dan kadang-kadang nampak kilatan gigi putih seperti mutiara berjajar. Perhiasan yang menempel di tubuhnya hanyalah gelang emas di kedua tangan dan sepasang anting-anting. Kedua kakinya memakai sepatu panjang sampai ke bawah lutut. Ada pun pria yang menunggang kuda di sampingnya, juga bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang berpangkat lepnan, namanya Peter Dull dan di kalangan pasukan Inggris yang berada di kanton, Peter Dull ini terkenal sebagai seorang jagoan dalam perang. Seorang laki-laki berusia 30 tahun, masih bujangan, dan seorang ahli tinju, ahli tembak dan terkenal tampan dan dikagumi semua wanita, baik yang sudah bersuami ataupun belum, di kalangan orang kulit putih di kota itu. Lepnan Peter Dull ini berwajah jagoan, dengan sepasang metel, tajam, alis tebal, hidung mancung dan mulut yang seperti selalu tersenyum sinis. Dagunya terhias jenggot pendek terpelihara rapi. Rambutnya berwarna coklat, demikian pula jenggotnya. Dia memakai pakaian pasukan, dengan topi lepnan, sepatunya juga tinggi sampai ke lutut, dan sehelai mantel merah yang lebar berkibar di belakang tubuhnya. Di pinggangnya tergantung sebuah pistol yang membuat dia nampak keren dan gagah sekali. Di pinggang kiri tergantung sebatang pedang. Lepnan Peter Dull ini selain mahir menggunakan pistol, juga merupakan seorang ahli pedang yang kenamaan di dalam pasukannya. Hei, Jayana. Sudah, sampai di sini saja. Kita harus kembali terdengar Lepnan itu berteriak. Jayana menoleh dan tertawa. Hai hai, engkau takut berjumpa dengan gerombolan seruan itu menyinggung harga diri Lepnan itu. Aku takut. Aku mengkhawatirkan kamu, Jayana katanya dan dia pun membalapkan kodanya. Mereka tertawa-tawa sambil membalapkan kuda dan akhirnya, di sebuah tikungan, mereka berpisah karena secara tiba-tiba Dayana membelokkan kudanya ke kiri sedangkan kuda yang ditunggangi Peter Dull sudah mendahulunya dan terus membalap ke depan. Lepnan itu baru tahu kalau Dayana membelokkan kudanya karena tidak lagi mendengar derap kaki kuda kawannya itu. Hei, Jayana, kau ke mana tanda tanya? Haha, Peter. Sekarang engkau kalah. Kalau bisa, kejarlah aku terdengar teriakan Dayana jauh di depan ketika Peter memutar kembali kudanya. Dayana, tanda seru teriaknya, akan tetapi Dayana dan kudanya sudah lenyap tertutup debu dan ketika Peter mulai mengejar, gadis itu bahkan sudah jauh sekali dan tidak nampak lagi karena memasuki hutan ke batu. Dayana, tunggu, hati perwira itu mulai khawatir. Mengapa Dayana mengambil jalan liar, memasuki hutan? Itu berbahaya sekali, dan ia mulai merasa menyesal mengapa tadi membiarkan saja gadis itu mengajaknya pergi sejauh ini. Dia tergila-gila kepada Dayana, bukan hanya karena gadis itu memang cantik jelita dan menggairahkan, akan tetapi terutama sekali karena Dayana jinak-jinak merpati. Nampaknya mudah didekati dan mudah ditundukan, akan tetapi setelah dekat tinggal mengulur tangan, gadis itu selalu menghindar dan menjauh. Padahal, wanita mana saja kalau dia menghendaki, akan menyambutnya dengan hati dan kedua lengan terbuka, bahkan dengan pakaian terbuka. Dia terkenal sebagai seorang penakluk wanita yang tidak bandingnya. Akan tetapi, betapapun dia telah berusaha, dia tidak berhasil menaklukan Dayana. Apalagi menaklukan, mencium satu kalipun dia tidak pernah berhasil. Dan seorang keponakan Kapten Charles Elliot, tentu saja tidak boleh dibuat main-main dan sama sekali tidak mungkin didapatkan melalui kekerasan. Pada pagi hari itu, seperti biasa Dayana kelihatan begitu ramah dan baik, begitu akrab seolah-olah sudah siap untuk menerima cintanya. Karena itulah dia tidak membantah ketika Dayana mengajaknya ke tempat sejauh itu, dengan harapan di tempat sunyi itu akhirnya Dayana akan menyerahkan diri, setidaknya untuk dibelai dan diciuminya. Sudah terbayang dia tadi betapa akan nikmat dan senangnya kalau dia berhasil meraih gadis ini sebagai pacar barunya. Seorang gadis tulen, seorang perawan, ini dia yakin benar karena belum pernah Dayana mempunyai seorang kawan pria yang akrab, seakrab dia. Akan tetapi, kembali Dayana memperlihatkan watak berandalnya. Secara tiba-tiba saja kudanya dibelokan ke dalam hutan lebat dan hal ini amat berbahaya sekali. Akan tetapi, kegagahannya ditantang dan dia tentu saja bertanggung jawab atas keselamatan gadis itu. Selakanya, Dayana adalah seorang gadis yang mahir sekali menunggang kuda, dan tadi ketika berangkat, darah itu sengaja meminjam kuda kesayangan pamannya sendiri. Kuda hitam yang ditunggangi Dayana dapat berlari cepat seperti setan, dan Dayana juga seorang penunggang yang mahir. Maka kini, setelah gadis itu membalap, dan sudah jauh lebih dulu meninggalkannya, Peter tidak dapat menyusul. Dapat dibayangkan betapa besar kegelisahan hati letnan yang gagah ini ketika dia tidak lagi melihat bayangan Dayana dengan kudanya. Apalagi ketika dia kehilangan jejak kaki kuda yang ditunggangi Dayana karena kini tanah tertutup batu-batu yang tidak meninggalkan bekas jejak kaki yang dapat dilihat begitu saja. Terpaksa dia harus meloncat turun dari atas kudanya dan meneliti dari dekat. Setelah bertemu jejak kaki kuda, baru dia melanjutkan pengejaran dan pencariannya. Tentu saja hal ini memakan waktu. Ketika ia tiba di tempat terbuka, di mana terdapat batu-batu besar dan pohon-pohon raksasa, kembali dia bingung dan terpaksa meloncat turun dari kuda. Pada saat itu dia merasa seperti dipandang orang dan cepat dia bangkit memutar tubuhnya. Benar saja, tidak jauh dari tempat dia berdiri, di atas sebuah batu gunung, berdiri seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Laki-laki itu berusia 40 tahun lebih, pakaiannya serba hitam, badannya tinggi kurus dan mukanya juga agak kehitaman, dengan sepasang net mencorong kehijauan seperti macu kucing. Kepalanya ditutup topi batok, dengan kunci rambut yang tebal panjang berjuntai ke depan dadanya. Laki-laki ini memandang dengan senyum sinis penuh ejelkan. Melihat laki-laki ini, Letnan Pidadul yang sudah pandai bicara dengan bahasa daerah, segera bertanya, Hei, apa kamu melihat seorang nona menunggang kuda lewat di sini semenjak kunjungannya pertama kali di negara yang penduduknya bukan kulit putih? Orang kulit putih selalu memandang rendah kepada peribumi yang dianggap sebagai bangsa yang masih terbelakang, bodoh dan rendah derajatnya. Oleh karena itu, sikap seorang kulit putih terhadap kulit berwarna memang selalu angkuh dan tinggi hati. Apalagi seorang perwira seperti Letnan Pidadul ini, sikapnya terhadap peribumi memang congkak, terutama semenjak pecahnya perang madat. Laki-laki yang nampaknya hanya seorang petani atau seorang penghuni gunung biasa itu, masih memandang dengan senyum sinis, dan mati yang mencorong hijau itu makin berkilat ketika mendengar pertanyaan itu. Akan tetapi akhirnya dia menjawab juga, menjawab dengan pertanyaan. Kalau aku melihatnya bagaimana, kalau tidak bagaimana pidir mengerutkan alisnya dengan marah? Jawaban seperti ini sungguh sama sekali tak pernah disangkanya. Orang ini terlalu kurang ajar, pikirnya. Akan tetapi karena dia membutuhkan keterangannya tentang diri Dayana, dia menahan sabar dan maju menghampiri batu gunung itu, meninggalkan kudanya yang asik makan rumput. Kalau engkau melihatnya, katakan padaku ke arah mana ia pergi dan bagaimana keadaannya tadi. Kalau engkau tidak melihatnya, pergilah ke neraka. Tiba-tiba orang itu tertawa dan tubuhnya melompat turun dari atas batu itu, berdiri di depan pidir dalam jarak hanya 2 meter saja. Sepasang matanya mencorong hijau dan dia menjawab dengan suara lantang, Kalau aku melihatnya, aku tidak akan memberitahu kepadamu. Kalau aku tidak melihatnya, engkau lah yang pergi ke neraka bangsa kurang ajar. Kamu bosan hidup, ya dan saking kesal dan marahnya. Peter lalu menerjang ke depan dengan kedua tangan terkepal. Sudah beberapa lama Lieutenant ini menghimpun peribumi yang dianggap kuat untuk bersekutu dengan pasukannya dan terhadap para pembantunya yang rata-rata ahli ilmu silat itu pun dia bersikap tegas dan selalu dipatui. Maka kini melihat sikap orang yang dipandang rendah begini angkuh terhadap dirinya, Peter kehilangan kesabaran. Begitu dia menerjang maju, kedua kepalannya sudah diayun dengan tenaga sepenuhnya, dari kiri kanan menyambar ke arah dagu dan dada orang berpakaian hitam itu. Pukulan kombinasi ini amat cepat dan biasanya, jarang ada lawan yang mampu menghindarkan diri. Kecepatan dan kekuatannya sudah terkenal sehingga di dalam pasukannya dia dijuluki Diren Fist, si kepalan besi. Wuut, Wuut, tanda seru Peter terkejut. Pukulannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Padahal, orang di depannya itu tidak meloncat terlalu jauh, hanya menggerakkan sedikit saja tubuhnya dan dua pukulannya yang diayun dari belakang kanan kiri itu mengenai tempat kosong. Akan tetapi dia menerjang terus, kedua kepalan tangannya menyambar-nyambar dengan berbagai bentuk serangan, dari samping, langsung dari depan, dari bawah menghantam dagu. Sampai belasan kali pukulannya mengenai tempat kosong, dan ketika tangan kanannya mengirim sebuah pukulan langsung, orang berpakaian hitam itu menggerakkan lengan kirinya menangkis. Tangkisan pertama sejak pidir menghujankan pukulan tadi. Dengan tangan kiri yang dimiringkan, orang itu menangkis dan tepat mengenai pergelangan tangan kanan pidor. Duk tanda seru pidor terhoyong ke belakang dan dia harus menggigit bibirnya untuk menahan teriakannya. Lengan kanannya yang tertangkis itu tergetar hebat dan tulang lengan yang tertangkis tangan miring itu seperti ditangkis dengan linggis besi saja rasanya. Kiot-miot rasanya, nyeri bukan main, sampai menyusup ke tulang sum-sum. Dia merasa heran dan penasaran sekali. Semua pembantunya, orang-orang pribumi yang katanya pandai silat, sudah dicobanya. Memang di antara mereka ada yang cekatan, akan tetapi tidak begitu hebat dan belum pernah ada yang mampu menangkis pukulannya seperti orang ini. Sekali tangkis membuat dia hampir menjerit kesakitan. Dia tidak tahu bahwa orang-orang yang ditarik menjadi sekutunya itu hanyalah ahli-ahli silat kampungan saja yang menjual kepandayan yang tidak seberapa itu untuk mencari uang mudah. Dan dia tidak tahu sama sekali bahwa kini dia berhadapan dengan seorang ahli dalam arti kata yang paling dalam. Seorang ahli silat kelas 1. Keparat kamu bentaknya dan dia pun menerjang lagi dengan metemendelik. Akan tetapi orang itu agaknya memang hendak mempermainkannya. Tuberukan dengan pukulan-pukulan ganda itu dilakukan secara tiba-tiba setelah kepalan tangan Peter hampir menyentuh dada. Hal ini membuat tubuh Peter terdorong ke depan dan tiba-tiba saja, belakang lutut Peter didorong ujung sepatu orang itu dan tak dapat dipertahankan lagi, tubuh Peter terdorong dan dia jatuh berlutut. Baru sekarang Peter menduga bahwa orang ini tidak dapat dipersamakan dengan orang-orang yang telah menjadi sekutunya. Orang ini agaknya memiliki ilmu silat yang hebat. Pernah dia mendengar akan pendekar-pendekar yang katanya sedemikian tinggi ilmu silatnya sehingga seperti iblis saja, bahkan ada kabar desas-desus tentang adanya pendekar-pendekar yang mampu mengelak dari sambaran peluru pistol atau bedil. Tentu saja dia tidak percaya dan menganggap semua itu kabar bohong dan nonsense belaka. Kini, melihat betapa serangan-serangan tangan kosongnya tidak mampu menandingi kegesitan lawan ini, tiba-tiba dia mencabut pedangnya. Dia melihat reaksi orang itu. Akan tetapi sungguh luar biasa. Orang itu tidak nampak takut, bahkan berdiri tegak dan bertolak pinggang, seolah-olah menanti datangnya serangan pedang dari Peter. Peter berhati-hati. Dia pun bukan orang bodoh. Sama sekali bukan. Peter seorang yang amat cerdik, dan kecerdikannya itulah yang membuat dia mengumpulkan ahli-ahli silat untuk membantunya. Kini dia mulai tertarik. Dia akan menguji orang ini. Siapa tahu orang ini benar-benar pandai dan kalau ada orang yang dengan tangan kosong mampu mengalahkan dia dan pedangnya, orang itu berharga dan berguna sekali. Kamu berani melawan pedangku? Nah, terimalah ini bentaknya dan Peter mulai menyerang dengan pedangnya. Gerakannya cepat sekali dan dia memegang pedang dengan tangan kanannya yang dijulurkan ke depan sehingga pedang itu disambung lengan menjadi panjang. Tubuhnya membuat gerakan-gerakan cepat ke depan, tangan kiri diangkat tinggi di atas kepala untuk keseimbangan, dan pedang di tangannya itu mengeluarkan bunyi berdesing saking cepat dan kuatnya dia menggerakan pedang itu. Pedang membuat gerakan menusuk ke arah leher lawan berbaju hitam. Ketika orang itu mengelak sambil menggeser kaki sehingga tubuhnya miring dan pedang itu meluncur lewat, tiba-tiba Peter menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang itu menyambar dari samping dengan amat cepat, kini menyambar ke arah leher juga. Akan tetapi, gerak cepat Peter masih kalah oleh kecepatan orang itu karena kembali bacokan ke arah leher itu luput. Demikian cepatnya orang itu bergerak sehingga Peter tidak tahu bagaimana keel orang itu mengelak, tahu-tahu orang itu sudah tidak lagi berada di tempat sasaran dan serangannya luput. Tidak kurang dari 20 kali serangan dilakukan oleh Peter, namun semua serangan itu dapat dilakukan secara mudah saja oleh orang berpakaian hitam itu. Kemudian, ketika Peter melanjutkan serangannya, dengan kaget dan heran dia melihat betapa orang itu tidak mengelak lagi melainkan menangkis pedangnya dengan kedua tangan yang bergerak cepat. Tak-tak tinggi tanda seru bukan main kagetnya hati Peter, kedua tangan telanjang orang itu mampu menangkis pedangnya seperti sepasang tangan baja saja. Bukan saja tidak terluka sama sekali, bahkan ketika kedua tangan menangkis pedang, dia merasa lengannya tergetar hebat dan hampir saja pedangnya terpental lepas. Dia merasa semakin penasaran, akan tetapi juga kagum bukan main. Jelas bahwa dalam halt pukulan tangan kosong, dia kalah jauh oleh orang ini dan sekarang, mungkinkah pedangnya dikalahkan oleh dua tangan kosong saja? Dia menyerang lagi dan tiba-tiba saja, entah dengan gerakan bagaimana, tahu-tahu pergelangan tangannya disentuh jari orang itu dan tanpa dapat dihilangkannya lagi karena tiba-tiba tangan kanannya menjadi lumpuh, pedang itu telah berpindah tangan. Orang berpakaian hitam itu mengeluarkan suara ketawa aneh, lalu kedua tangannya menekuk pedang itu. Krekak pedang itu patah menjadi tiga potong lalu dibuang dengan sikap mengeja ke atas tanah. Melihat ini, wajah Peter berubah. Bukan main orang ini, pikirnya. Selain kagum, dia juga merasa marah dan terhina. Dengan cekatan, dia lalu lari ke arah kudanya dan sekali meloncat, dia telah berada di punggung kuda dan tangan kanannya sudah mencabut pistolnya. Dia adalah seorang ahli tembak dari atas kuda. Dia merasa lebih yakin dan tenang kalau memainkan pistol dari atas kuda, daripada di atas tanah. Kini dia mengambil keputusan untuk memilih satu antara dua. Membunuh orang ini karena berbahaya, atau mengujahnya dan kalau mungkin menariknya menjadi pembantu. Akan tetapi, karena pedangnya dipatahkan, dia akan menguji sampai akhir, yaitu kini hendak mengujinya dengan menggunakan pistol. Ingin dia melihat apakah orang ini benar-benar mampu menghindarkan diri dari bidikan pistolnya, seperti yang dikabarkan sebagai dongeng tentang para pendekar sakti. Dia mengangkat pistol, membidik ke arah orang itu, siap menembakkan pistolnya. Akan tetapi, begitu pistolnya meledak, orang itu lenyap. Yang nampak hanya bayangan hitam berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu orang itu telah berdiri di atas sebuah batu besar. Pider cepat memutar kodanya dan menempak ke arah orang di atas batu itu, akan tetapi kembali tembakannya luput karena orang itu sudah meloncat ke atas, seperti seekor burung saja cepatnya, dan telah turun kembali jauh di sebelah belakangnya. Pider terbelalak. Benar saja orang ini mampu mengelak dari serangan pistolnya. Sampai dua kali tembakannya, yang dibidikan dengan cermat tadi, sama sekali tidak mengenai sasarannya. Orang seperti ini amatlah berguna baginya, dan sayang kalau dibunuh. Lebih baik ditarik menjadi kawan daripada menjadi lawan, dan kalau orang ini menolaknya, masih belum terlambat baginya untuk membunuhnya dengan peluru-peluru pistolnya yang masih siap di dalam senjata api itu. Tahan tanda seru teriaknya dan dari atas kodanya dia menghadapi orang berpakaian serbah hitam itu, pistolnya tidak lagi dibidikan, melainkan dipegang dengan laras menunduk. Pider cepat memutar kodanya dan menempak ke arah orang di atas batu itu, akan tetapi kembali tembakannya luput karena orang itu sudah meloncat ke atas, seperti seekor burung saja cepatnya, dan telah turun kembali jauh di sebelah belakangnya. Orang berpakaian hitam itu tersenyum sinis, hem, hanya begitu saja lihainya senjata apimu. Ejekan ini tidak memarahkan Peter karena dia mempunyai tujuan lain dengan orang ini. Nanti dulu, aku ingin berdamai dan bicara denganmu. Aku adalah Lieutenant Peter Dull, amat terkenal dalam pasukan kami. Siapakah namamu dengan suara dingin orang itu menjawab, namaku Koanjit, akan tetapi orang lebih mengenalku dengan sebutan Hekengmo Hekengmo, bayangan iblis hitam? Sungguh sebutan yang hebat dan cocok sekali. Kami amat membutuhkan orang-orang seperti kamu ini, Koanjit. Kalau kamu suka ikut dengan kami, suka membantu kami untuk menghadapi para perusuh dan penjahat, kamu akan diberi pangkat, memimpin para jagoan yang membantu kami, dan kamu akan diberi hadiah besar, tempat tinggal yang mewah, dan kamu akan menjadi kaya raya dan terpandang. Ketahuilah bahwa aku adalah seorang perwira dari pasukan yang telah mengalahkan pasukan-pasukan pemerintah, Kami adalah pasukan pemenang, maka tidak keliru kalau seorang dengan kepandayan seperti kamu ini menjadi pembantu kami, Koanjit mendengarkan ucapan ini dan menundukkan muka dengan alis berkerut. Otaknya bekerja dengan cepat dan cermat. Seperti kita ketahui, Koanjit gagal membujuk atau memaksa Kui Eng menjadi sekutunya, bahkan dia hampir celaka karena dihadapi Kui Eng yang dibantu Lian Hong, dua orang gadis yang kalau bergabung menjadi satu dapat merupakan lawan yang amat berbahaya baginya. Koanjit bukan termasuk orang yang suka dengan orang kulit putih. Walaupun dia tidak berjiwa patriot, bahkan tidak peduli akan semua urusan pemerintah atau orang lain, yang dipikirkan hanyalah kepentingan dia sendiri saja. Kini dia menghadapi penawaran yang dianggapnya menarik dari seorang letnan pasukan kulit putih. Dia mempertimbangkan untung ruginya. Tentu saja dia tidak begitu tertarik tentang harta karena kalau dia mau apa sukarnya mencari harta, tinggal memasuki rumah orang-orang kaya dan mengambil sesuka hatinya. Tidak, dia tidak tertarik oleh harta. Akan tetapi, kini setelah dia menjadi pemilik Giyok Liyong Kiam, semua orang Kang Ou mencarinya dan dia seolah-olah menjadi buruan orang-orang sakti di dunia Kang Ou. Hal ini amatlah berbahaya. Baru mengingat bahwa guunya dan dua orang sutenya yang memiliki ilmu kepandayan tinggi pula itu tentu mencarinya, sudah membuat dia merasa jerih. Apalagi diingat bahwa tiga orang dari empat racun dunia, yaitu T.E. Tok, Santok dan Hai Tok bersama murid-murid mereka pun mencarinya, dan mereka amat lihai. Belum lagi orang-orang Siao Lin Pai yang ingin mencuci bersih nama baik Siao Bin Hood yang dicemarkan oleh perbuatan Tiantok. Pendeknya, sebagai pemilik Giyok Liyong Kiam, hidupnya tidak aman lagi. Dan kini terbukalah kesempatan yang amat baik baginya untuk dapat hidup aman. Kalau dia menjadi pembantu pasukan kulit putih, tentu saja dia hidup aman, hidup terhormat dan menduduki pangkat dan yang terpenting baginya, untuk sementara selagi urusan Giyok Liyong Kiam masih sedang hangat-hangatnya, dia dapat berlindung pada kekuatan pasukan kulit putih yang menjadi sekutunya. Ko Anjit kini mengangkat mukanya memandang dan pidir merasa betapa tengkuknya menjadi dingin. Orang ini memiliki sinar matu yang mencorong seperti iblis, pikirnya. Baik, aku suka menerima usulmu. Akan tetapi agar kau ketahui sebelumnya bahwa aku tidak suka menjadi anak buah yang hanya melakukan perintah, aku ingin menjadi pemimpin pidardul tertawa. Ha, 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 aku mengerti maksudmu. Engkau ingin bebas dan mengepalai pasukan, bukankah demikian? Jangan khawatir. Engkau menjadi pembantuku yang utama, Ko Anjit. Hanya aku yang akan memberi perintah kepadamu. Akan tetapi engkau akan kuangkat menjadi komandan pasukan yang terdiri dari jagoan-jagoan yang sudah berhasil kami kumpulkan. Jumlah mereka hampir seratus orang. Nah, engkau menjadi pemimpin mereka, menjadi komandan yang membantu tugas-tugasku menjaga keamanan. Bagaimana Ko Anjit mengangguk dan diam-diam pidardul merasa girang bukan main. Tak disangkanya dia menemukan seorang pembantu yang demikian lihai. Makin kuat sajalah kedudukannya, dengan seorang pembantu seperti Hakeng Mo Ko Anjit ini. Akan tetapi kegirangannya segera lanyap ketika ia teringat kembali kepada Dayana. Begitu teringat, dia terkejut sekali dan wajahnya berubah agak pucat. Celaka. Di mana Dayana, tanda tanya dia memandang wajah Ko Anjit. Ko Anjit, katakan di mana gadis itu gadis yang mana. Apakah engkau tidak melihat seorang gadis berambut pirang naik kuda membalat lewat sini Ko Anjit menggeleng kepalanya. Aku baru saja datang dan melihatmu, tidak melihat adanya gadis menunggang kuda. Siapakah gadis itu? Gadis itu adalah Dayana, puteri komandanku, komandan kita. Hayo kau bantu aku mencarinya, Ko Anjit itu lalu membeda kudanya, dan kembali dia kagum bukan main melihat bayangan hitam berkelebat dan ternyata Ko Anjit bukan hanya dapat mengimbangi kecepatan kudanya, bahkan dapat mendahuluinya. Bahkan pembantu barunya itu memberi isyarat agar dia mengikutinya. Agaknya sambil berlari, Ko Anjit dapat menemukan dan mengikuti jejak kaki kuda yang membawa Dayana. Mereka memasuki sebuah hutan besar dan makin lama hutan itu semakin lebat sehingga diam-diam Pidir merasa khawatir dan juga jerih. Bagaimanapun juga, dia belum yakin benar akan kesetiaan orang yang baru saja diangkat menjadi pembantunya itu. Maka, diam-diam dia pun selalu mempersiapkan pistolnya. Tiba-tiba Ko Anjit memberi isyarat agar Pidir berhenti. Dari depan terdengar bunyi derap kaki kuda. Hati Pidir berdebar tegang dan girang, mengharapkan bahwa itulah kuda bersama Dayana yang datang kembali. Tak lama kemudian munculah kuda hitam besar itu, tanpa Dayana. Itu kudanya. Tapi di mana Dayana, tanda tanya teriaknya penuh kegelisahan. Ko Anjit sudah menangkap kembali kuda itu yang terseret dan kuda itu pun berhenti, terengah-engah dan mendengus-dengus seperti yang merasa ketakutan. Selaka, tentu terjadi sesuatu dengan Dayana Ko Anjit mengerutkan alisnya dan mengamati kuda hitam itu. Kuda ini ketakutan, dan biasanya kuda sebesar ini hanya takut kepada sebangsa harimau yang berkeliaran di tempat ini. Tentu ia ketakutan bertemu dengan seekor harimau kumbang, apa tanda tanya? Dan Dayana, tanda tanya. Selaka, ia tentu menjadi mangsa harimau kumbang ko Anjit menggeleng kepalanya. Apakah gadis itu pandai menunggang kuda ia seorang ahli? Aku sendiri belum tentu menang, kalau begitu, ia tidak akan jatuh dari atas pelana kuda kalau kuda ini hanya ketakutan saja. Di atas punggung kuda tidak terdapat tanda-tanda bercak darah, jadi gadis itu tidak diterkam harimau ketika ia menunggang kuda ini. Mungkin kuda ini meronta dan bisa jadi gadis itu terjatuh dan ditinggalkan kuda yang ketakutan. Mari kita cari, kata Ko Anjit yang meloncat ke atas kuda hitam yang kini sudah dapat dijinakan kembali. Pidardul merasa kagum dan girang. Kiranya pembantu ini memang orang yang selain lihat ilmu silatnya, juga jerdik sekali dan memang dapat berdikari, dapat bekerja sendiri tanpa menanti perintah. Buktinya, dalam hal mencari jejak Dayana, orang ini segera telah mengambil alih pimpinan dan dia sendiri malah menjadi pengikut. Mereka terus menyusup ke dalam hutan dan kembali Ko Anjit berhenti, bahkan meloncat turun dari kudanya. Pidard juga ikut meloncat turun dan menghampiri Ko Anjit yang sudah berlutut di dekat seekor harimau kumbang besar yang sudah mati. Bangke itu menggelepak dengan mulut, hidung dan pelinga mengeluarkan darah dan agaknya belum lama sekali binatang itu mati karena darah itu belum kering benar. Aduh celaka! Agaknya benar ada harimau kumbang. Tentu Dayana telah lewas diterkamnya Pidard berseru dengan muka berubah pucat. Akan tetapi kembali Ko Anjit menggileng kepalanya. Dia sudah melakukan penyelidikan dengan cermat, mengamati keadaan bangkai harimau dan keadaan sekeliling. Ia tidak diterkam harimau ini. Lihat, pada taring dan kuku harimau ini tidak terdapat darah atau robekan kulit daging. Hal ini berarti bahwa harimau ini tidak sempat menerkam orang, dan darah ini hanya darahnya sendiri yang keluar dari mulut, hidung, telinga dan matanya. Dan di sekitar tempat ini pun tidak nampak tanda darah. Nona Dayana itu tidak diterkam harimau di tempat ini, kalau begitu, kemana ia pergi? Dan harimau ini, bagaimana bisa mati di tempat ini? Pidard sudah tidak malu-malu lagi untuk menyerahkan penyelidikan tentang Dayana kepada pembantunya yang baru ini karena dia benar-benar gelisah dan tidak dapat menduga apa yang telah terjadi. Harimau ini tewas karena pukulan tangan kosong. Mati tanpa luka di luar tubuhnya, berarti bahwa binatang ini tewas di tangan seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dan besar kemungkinan Nona Dayana dibawa pergi oleh orang yang membunuh harimau itu, kemana tanya Pidard terkejut. Harus kita selidiki lebih dulu. Jejak seorang berilmu tidak mudah diikuti, karena langkah-langkahnya tidak menimbulkan bekas. Kita harus teliti dan sabar mencari dan mengikuti sampai kita dapat menemukan mereka, akan tetapi hati pikir sudah terlampau gelisah. Kalau orang yang membawa pergi Dayana itu dapat membunuh seekor harimau kumbang besar dengan pukulan tangan, betapa berbahayanya orang itu. Mencari orang itu hanya berdua dengan koanjit, selain amat berbahaya, juga akan sedikit kemungkinannya berhasil. Tidak kita harus kembali ke kanton. Aku akan mengerahkan pasukan untuk mencarinya, koanjit tersenyum dingin. Tentu saja urusan hilangnya seorang gadis kulit putih tidak ada hubungannya dengan dia dan dianggap urusan kecil saja. Kalau begitu, mereka sudah akan pergi jauh, dengan pasukan, aku akan dapat menyusul dan menemukan Dayana, dimanapun juga ia berada dan aku akan menghukum orang itu. Bantah Pidar, sekarang mari kita kembali ke kanton agar dapat cepat mempersiapkan pasukan dan melapor kepada Kapten Charles Elliot Paman gadis itu. Koanjit mengangkat kedua pundaknya dan dia pun mengikuti lepnan itu meloncat kembali ke atas bunggung kuda dan mereka pun membalapkan kuda mereka keluar dari hutan itu, kembali ke kanton. Kemana kah perginya Dayana? Apalah yang telah terjadi dengan gadis kulit putih berambut pirang yang cantik jelita itu? Dugaan-dugaan yang dilakukan koanjit memang tepat sekali. Ketika Dayana diajak melancong oleh Pidar Dul pada hari yang cerah itu, ia tidak dapat menolak. Sudah terlampau sering ia menolak ajakan Pidar. Ia tidak suka berkencan dengan Pidar yang terkenal sebagai penggoda dan perayu wanita itu. Ia tentu saja kenal baik dengan Pidar yang menjadi tangan kanan pamannya, yaitu Kapten Charles Elliot. Dan agaknya pamannya juga condong menyetujui kalau sampai ia menerima unuran tangan Pidar Dul yang masih bujangan, dan ahli waris keluarga yang kaya raya di India itu. Akan tetapi, Dayana tidak suka melihat sikap Pidar yang demikian sombong, yang seolah-olah memandang rendah dan meremehkan kaum wanita yang dianggap barang permainan belaka yang boleh dibuang dan diganti dengan yang baru setiap waktu dia sudah merasa bosan. Ia sudah mendengar betapa banyaknya wanita yang bertekuk kulutut, kemudian disiasiakan oleh Pidar, menderita patah hati dan aib. Pagi yang cerah itu Dayana merasa gembira sekali, maka ketika Pidar menajaknya berkuda dengan janji akan menunjukkan tempat-tempat yang amat indah di luar kota kanton, ia pun setuju. Dengan berkuda, Dayana merasa aman. Sejak kecil ia suka naik kuda dan apa yang akan dapat dilakukan Pidar terhadap dirinya kalau ia berada di atas kuda? Bukan berarti bahwa ia takut terhadap Pidar. Pidar tidak akan mampu mengganggunya, karena Pidar tentu takut kepada pamannya, Kapten Charles Saliat. Akan tetapi, ia melihat betapa pica memang amat pandai merayu, pandai membujuk sehingga kadang-kadang Dayana merasa khawatir kalau-kalau ia sendiri akan terpeleset. Ia merasa ngeri membayangkan hal ini terjadi pada dirinya. Ketika mereka memasuki hutan, Dayana sebenarnya sudah muak karena di sepanjang perjalanan, Seperti biasa pica mulai lagi dengan rayuan-rayuan mautnya, memuji-mujanya setinggi langit, Menyatakan betapa ia menderita penyakit rindu terhadap dirinya yang amat hebat dan yang mungkin akan mendatangkan maut kepadanya. Lalu membayangkan betapa akan bahagianya kalau mereka dapat menjadi satu, menggambarkan keadaan yang indah-indah dan muluk-muluk. Dayana merasa muak mendengarkan ini semua, maka ia pun mengajak berlumba untuk menghentikan bujuk rayu itu. Bahkan, mengandalkan kepandainya menunggang kuda, ia sengaja menyimpang dari perjalanan, membelok dengan tiba-tiba dan meninggalkan pidar. Akan tetapi, ketika kudanya sudah jauh meninggalkan pidar dan memasuki hutan, tiba-tiba kuda hitamnya itu meringkik keras, lalu kabur. Ia terkejut dan berusaha untuk menguasai kuda hitamnya, namun binatang yang nampak ketakutan itu membeda terus seperti gila. Terpaksa Dayana hanya mendekam di atas kudanya, menjepit perut kuda sehingga ia tidak sampai terlempar dari atas pelana. Akan tetapi, kuda itu memasuki bagian yang penuh belukar, sehingga tubuh Dayana dicambuki ranting-ranting dan tumbuh-tumbuhan menjalar yang malang melintang ketika kuda itu menerjang tempat itu. Dayana menjerit-jerit kecil ketika gaunnya tersangkut dan terobek, bahkan kulitnya mulai lecet-lecet terkait duri. Kuda itu berlari terus, masih ketakutan seperti dikejar setan, keluar dari hutan lebat itu dan memasuki daerah yang penuh batu-batu sebesar bukit kecil dan pohon-pohon raksasa. Dan tiba-tiba saja berkelebat bayangan hitam dan kuda itu kembali meringki, tubuhnya gemetar dan Dayana juga mengeluarkan pekek tertahan karena di depan mereka telah berdiri seekor harimau hitam yang matanya mencorong hijau menyeramkan. Harimau kumbang itu besar sekali dan mengeluarkan gerangan-gerangan sambil memperlihatkan taring-taringnya yang runcing. Dayana hampir pingsan saking takut dan kagetnya dan pada saat itu, kuda hitam melakukan gerakan mengangkat kedua kaki depannya ke atas, lalu meloncat ke samping dan melarikan diri, meninggalkan Dayana yang terbanting jatuh. Kalau saja Dayana dalam keadaan biasa, gadis yang ahli menunggang kuda ini tentu tidak akan terlempar dari pelana. Akan tetapi pada saat itu, melihat seekor harimau besar menghadang, ia sudah terkejut ketakutan dan hampir pingsan, dan dalam keadaan lemas itu, kuda hitam mengangkat kaki depan ke atas lalu meloncat ke samping. Tentu saja Dayana tidak lagi mampu mempertahankan dirinya dan ia terlempar jatuh. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan takut rasa hati gadis itu melihat kudanya melarikan diri dan kini ia terbelalak memandang ke arah harimau kumbang yang masih berdiri memandang dengan matanya yang hijau mencorong itu. Anehnya ketika Dayana bangkit berlutut, harimau itu lalu mendekam pula dan sama sekali tidak bergerak ketika Dayana merangkak menjauhi harimau itu sambil menengok. Kaki tangan yang dipakai merangkak itu menggigil dan beberapa kali Dayana terpeleset jatuh. Kemudian ia bangkit berdiri dan tiba-tiba harimau itu mengereng. Tadi, ketika Dayana merangkak, harimau itu hanya memandang, agaknya merasa lucu melihat makhluk yang merangkak demikian lambannya, Akan tetapi ketika Dayana bangkit harimau itu agaknya maklum bahwa calon mangsanya akan melarikan diri. Dia pun bangkit dan mengambil sikap siap menubruk. Dayana merasa seolah-olah kedua kakinya lumpuh. Ia tidak mampu lagi melangkah, saking takutnya. Bibirnya gemetar tidak mampu mengeluarkan suara dan sepasang matanya terbelalak, seperti terpesona oleh sihir yang keluar dari pandang macu harimau itu. Harimau itu kembali mengereng, kini gerengannya kuat sekali dan tiba-tiba tubuhnya meloncat tinggi dengan keempat kakinya membentuk cakar siap mencengkeram mangsanya. Dayana masih terbelalak dan ia hanya dapat pasrah menanti kematian yang mengerikan, maka ia segera memejamkan matanya. Akan tetapi, ia tidak merasakan tubuhnya diterkam, bahkan mendengar harimau itu mengeluarkan gerengan lagi. Cepat ia membuka matu dan kembali matanya terbelalak. Hampir ia tidak dapat percaya akan pandang matanya sendiri karena yang terjadi di depannya itu sungguh sukar untuk dapat dipercaya. Kiranya ketika harimau kumbang itu menubruk, tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di situ sudah muncul seorang gadis manis berpakaian sederhana menghadang terkaman harimau. Ketika tubuh harimau itu datang menerkam dengan dasyatnya, gadis itu cepat menangkap kaki depan harimau, lalu menggeser kaki kanan ke belakang, tubuhnya direndahkan dan dengan meminjam tenaga terkaman itu, ia membanting tubuh harimau itu ke kanan. Beruk tanda seru dengan kepala lebih dulu, tubuh harimau itu menghantam batang pohon. Harimau itu tentu saja memiliki tubuh yang kuat sekali. Biarpun agaknya pening, ia sudah menggereng dan hendak membalik untuk menyerang orang yang menyakitinya. Akan tetapi, gadis itu sekali loncat sudah berada di belakang, dan mengayun kedua tangannya. Hiya-a-a-at. Hiya-a-at dua kali sepasang tangan kecil itu menyambar, yang kanan lebih dulu disusul yang kiri. Dua kali hamtaman dengan telapak tangan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang sambil mengeluarkan bentakan nyaring itu tepat mengenai kepala di belakang pelingat kiri kanan harimau itu. Kiranya ketika harimau kumbang itu menubruk, tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di situ sudah muncul seorang gadis manis berpakaian sederhana menghadang terkaman harimau. Tuk. Tuk menerima pukulan yang amat dasyat ini, harimau itu terkulai, keempat kakinya berkelojotan, dari mulut, hidung, telinga dan matanya mengalir darah, dan tak lama kemudian binatang itu pun mati. Dengan sepasang net masih terbelalak dayana memandang ke arah gadis itu, kemudian ke arah harimau, lalu ia menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan, memandang lagi. Sukar dipercaya. Memang, ia sudah mendengar banyak dongeng dari mulut para pelayan tentang para pendekar yang amat gagah perkasa, bahkan pernah nonton wayang dengan cerita Busyong Fakhou, pendekar Busyong membunuh harimau, di mana diceritakan betapa pendekar itu membunuh seekor harimau hanya dengan pukulan tangan saja. Akan tetapi seorang wanita, seorang gadis yang kelihatannya begitu muda, ya Tuhan tanda seru berkali-kali bibirnya bergerak dan akhirnya terdengar keluhan ini. Gadis itu pun memandang kepadanya dengan takjub. Agaknya gadis itu kagum melihat matanya kebiruan, warna rambutnya yang kuning emas, tubuhnya yang tinggi semampai dengan tonjolan-tonjolan yang demikian matang. Apalagi kini gaun yang menutup tubuh Dayana sudah tidak utuh. Lagi, sudah cabik-cabik tidak keruan sehingga sebagian paha kanan dan perutnya nampak kulitnya putih mulus kemerahan. Gadis itu lalu melangkah maju menghampiri, agaknya bimbang dan tidak tahu harus bicara apa karena ia tahu bahwa gadis berambut pirang ini tentu seorang wanita kulit putih, seorang asing yang belum tentu dapat mengerti kalau diajaknya bicara. Akan tetapi Dayana sudah mempelajari bahasa daerah, walaupun hanya sedikit-sedikit karena ia datang ke kanton sesudah dewasa dan hanya beberapa bulan saja mempelajari bahasa itu. Terima kasih, terima kasih, kata Dayana mendahului dan ia mengulurkan tangan kepada gadis itu. Gadis itu menjura dan mengangkat tangannya ke depan dada, sama sekali tidak menyambut uluran tangan Dayana karena agaknya ia tidak mengerti bahwa uluran tangan itu mengajak bersalaman. Sambil menjura gadis itu menjawab, tidak perlu sungkan. Siapapun melihat engkau terancam bahaya, tentu akan turun tangan menolongmu, Dayana, teringat bahwa orang-orang pribumi saling menyalam dengan caranya sendiri, yaitu dengan mengangkat kedua tangan di depan dada, bukan berjabat tangan, maka ia pun cepat menjura. Terima kasih, kau, kau baik sekali, kau kuat hem, liai gadis itu tersenyum manis. Seorang gadis yang manis, bermata lebar dan biarpun pakaiannya sederhana seperti pakaian petani, nampak jelas bentuk tubuhnya yang ramping dan berisi. Kita harus cepat pergi dari sini, jangan sampai teman-temannya datang, bisa berbahaya. Kau datang dari mana karena gadis itu bicara cepat, agak sukar Dayana menangkapnya. Ia mengjeleng kepalanya. Aku tidak tahu. Kudaku kabur, gadis itu maklum bahwa gadis asing ini tak tahu jalan pulang. Paling penting menyelamatkannya dan pergi dari tempat berbahaya ini, pikirnya. Kalau sampai ada rombongan harimau kumbang datang, lebih dari dua ekor saja ia sudah akan payah menghadapi keroyokan mereka. Mari, kita pergi. Di sana ada dusun, ajaknya sambil menunjuk ke arah belakang. Dayana mengangguk, lalu ia mengikuti gadis itu. Melihat betapa Dayana nampak kepayahan, juga kulit tubuhnya lecet-lecet, gadis itu memandang dan merasa kasihan. Mari, ikut dengan aku. Ia lalu menggandeng tangan Dayana dan setengah menarik gadis berambut pirang itu, diajaknya lari menyusup-nyusup dengan cepat. Siapa namamu? Dayana bertanya sambil ikut berlari-lari kecil di samping penolongnya. Tanpa berhenti berlari, gadis itu menjawab, namaku Xiao Lian Hong, dan kasiapa tentu saja nama itu tidak ada artinya bagi Dayana. Ia tidak tahu bahwa nama ini adalah nama seorang gadis perkasa, murid seorang sakti, datuk perselatan terkenal yang lebih mengerikan dengan julukan Santok, racun gunung, seorang di antara empat racun dunia. Seperti kita ketahui, Lian Hong telah berpisah dari Kui Eng dan kini ia dalam perjalanan hendak melaporkan kepada gurunya tentang keanjit yang dijumpainya. Ketika ia melewati hutan itu dan mendengar suara harimau kumbang menggereng, ia terkejut. Gadis ini sudah banyak merantau dan mengenal keadaan binatang buas di hutan-hutan. Gerengan harimau kumbang itu memberitahu kepadanya bahwa ada orang yang terancam oleh harimau yang lapar itu. Dan ia pun berlari cepat dan pada waktu yang tepat berhasil menyelamatkan Dayana. Namaku Dayana. Dayana Mitchell, nama terakhir itu terlalu sukar bagi lidah Lian Hong. Baru diucapkan saja sudah tidak mampu menirukan. Yang teringat hanya Dayana saja, karena nama ini mudah diingat, mudah pula diucapkan. Dayana, kau cantik sekali. Metu dan rambutmu indah, seperti bintang dan emas Lian Hong memuji. Dayana, tersenyum gembira. Biarpun ia baru saja terbebas dari bahaya maut yang mengerikan, namun bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis seperti Lian Hong ini sungguh menyenangkan hatinya. Ia lalu merangkul pundak Lian Hong yang tingginya hanya sampai di bawah telinganya. Lian Hong, engkau lah yang cantik sekali. Cantik dan menarik, dan engkau sungguh gagah perkasa. Ucapannya itu dikeluarkan secara tersendat-sendat dan tidak lancar, karena ia harus memilih kata-kata dulu. Akan tetapi Lian Hong dapat mengerti dan ia tersenyum, keduanya tersenyum. Engkau yang gagah berani, Dayana. Engkau seorang wanita berani sendirian saja di dalam hutan seperti itu. Dan ketika haimau itu mengancamu, engkau tidak berteriak minta tolong, aku tidak sendirian, tadinya aku bersama seorang teman pria. Dan aku tidak berteriak karena, aku sudah kehilangan suara saking takutku. Hai-hik, aku nyaris terkencing di tempat saking takutku, mendengar ucapan yang begitu jujur dan tanpa disembunyikan, mau tak mau Lian Hong tertawa dan Dayana juga tertawa. Keduanya tertawa gembira dan diam-diam Lian Hong kagum. Gadis asing ini ketawa begitu bebas, dan juga termasuk seorang gadis yang tabah, karena baru saja terlepas dari bencana yang begitu mengerikan akan tetapi sekarang sudah dapat tertawa-tawa. Tiba-tiba ia teringat. Teman priamu itu, suamimu kah di Dayana, terbelalat. Suamiku? Ah, sama sekali bukan. Hanya teman biasa. Dia seorang lepnan pasukan keamanan, namanya Pidardul. Kami berdua menunggang kuda, dan ketika tiba di tempat itu, aku tantang dia berlumba. Aku membalap dulu dan akhirnya kudaku ketakutan, agaknya mencium bau harimau dan dia pun kabur. Ketika bertemu harimau, dia mengangkat kedua kaki depan tiba-tiba dan aku terlempar. Dan kau sendiri, apakah kau sudah bersuami? Ditanya begini saja, Lian Hong sudah merasa malu. Wanita ini bicara tentang suami seperti orang bicara tentang pakaian saja. Lian Hong menjeleng kepala. Dayana tertawa. Wah, Menjadi suamimu harus seorang laki-laki yang kuatnya melebih harimau kumbang tadi. Kalau tidak, sekali tampar kalau sedang bergurau bisa membuat dia mati kembali. Lian Hong tertawa geli. Gadis kulit putih ini ternyata seorang yang berwatak gembira, jenaka dan suka bergurau walaupun kata-katanya terbatas. Akan tetapi, kata-kata yang sukar keluar dan kadang-kadang terdengar janggal dan tidak keruan. Susunannya itu malah membuat ucapannya semakin lucu. Sepasang macu yang biru itu demikian hidup, penuh gairah dan senyumnya demikian cerah, penuh kegembiraan. Seorang gadis yang luar biasa, pikir Lian Hong kagum. Di lain pihak, Dayana merasa semakin kagum terhadap Lian Hong. Seorang gadis sederhana dan melihat betapa gadis ini dengan tangan kosong mampu membunuh seekor harimau kumbang, tadinya ia mengira bahwa tentu gadis ini seorang yang bertenaga besar, kasar dan kejantanan. Akan tetapi setelah mereka bercakap-cakap, ia mendapat kenyataan bahwa Lian Hong seorang gadis yang sederhana namun cerdik, halus budi pekerinya, dan halus pula gerak-geriknya. Bahkan gadis itu pun bersikap ramah dan sopan. Melihat kelembutan sikapnya, melihat tubuh yang sempurna lekuk lengkungnya, halus polos kulitnya, yang membayangkan kehalusan dan kehangatan, sungguh sukar dapat dipercaya bahwa di balik kelembutan itu terdapat kekuatan yang demikian hebatnya. Timbulah keinginannya untuk dapat menjadi seperti Lian Hong, atau setidaknya mempelajari dan mengetahui bagaimana caranya gadis selembut itu, dapat memiliki kekuatan sehebat itu. Setelah mereka tiba di tempat yang aman, keluar dari hutan itu, Lian Hong yang merasa kasihan melihat betapa Dayana nampak kelelahan, mengajaknya untuk beristirahat di bawah sebatang pohon besar. Ia membuka buntalan pakaiannya, mengeluarkan bekal roti kering dan daging dendeng, lalu mengisi tempat airnya yang kosong dengan air sumber yang jernih dari puncak bukit. Kita beristirahat dan makan dulu. Makan seadanya saja, Dayana, akan tetapi, makan seadanya ini merupakan makanan paling lezat yang pernah dirasakan oleh Dayana. Roti kering dan daging dendeng itu, dibantu dengan air jernih. Aku tidak mempunyai rumah. Selama ini numpang di tempat pertapaan guruku, di pegunungan Mu Yesan, keluargamu tanda tanya. Orang tuamu. Kembali Lian Hong menjeleng. Orang tuaku sudah meninggal dunia, aku tidak mempunyai seorang pun keluarga, kecuali guruku seorang. Lian Hong berhenti sebentar, lalu melanjutkan, aku sebatang kara. Dayana merasa demikian terharu mendengar ini sehingga ia merangkul Lian Hong. Maksudnya untuk menghibur. Akan tetapi dengan halus Lian Hong melepaskan rangkulan itu, dan berkata, dan engkau sendiri? Di mana rumahmu? Dayana orang tuaku di Inggris, mereka hidup sebagai petani. Aku ikut dan mondok di rumah pamanku, Kapten Charles Elliott di kanton, Lian Hong mengangguk-angguk. Akan kuantar kau kembali ke kanton, akan tetapi Dayana menjeleng kepala keras-keras. Tidak, aku tidak mau pulang ke sana eh, kenapa, Dayana-Dayana, teringat akan kehidupannya di kanton. Hidup di antara orang-orang besar, hidup mewah dan serba kecukupan, enak-enakan akan tetapi ia merasa seperti menjadi burung dalam kurungan. Memang selama ini ia tidak pernah merasa demikian, akan tetapi begitu bertemu dan berkenalan dengan Lian Hong, ia melihat diri Lian Hong seperti seekor burung yang berterbangan di antara pohon-pohon besar dengan bebasnya, sedangkan dirinya sendiri seperti seekor burung yang berada dalam sebuah sangkar, walaupun sangkar itu cukup besar dan terbuat dari emas. Dan kini timbul keinginan hatinya untuk merantau dan hidup bebas seperti Lian Hong. Apalagi kalau ia teringat akan sikap pidardul, dan kecondongan paman dan bibinya untuk menjodohkan ia dengan laki-laki itu, hatinya menjadi semakin tawar untuk kembali ke rumah pamannya di kanton. Membandingkan kehidupan yang penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan dan sopan santun yang tolol dan dibuat-buat, pakaian yang gedombangan menurutkan mu dan yang membatasi gerakan-gerakannya, dengan kehidupan sederhana tapi bebas seperti Lian Hong, sungguh membuat ia melihat perbedaan-perbedaan yang amat menyolok. Aku, sementara ini tidak ingin pulang, habis kau mau kemana, Dayana aku mau merantau. Aku mau ikut denganmu, tiba-tiba ia merangkul leher Lian Hong dan mencium pipi gadis itu. Perbuatan Dayana ini demikian tiba-tiba dan terbuka, membuat Lian Hong merasa terkejut dan mukanya berubah merah karena jengah. Lian Hong, sahabatku yang baik, tolonglah, perbolahkan aku pergi bersamamu. Aku ingin hidup seperti engkau, hidup bebas seperti seekor burung di udara tapi, mana mungkin itu, Dayana. Kehidupan seperti aku adalah kehidupan penuh kesukaran dan kekerasan, penuh bahaya aku berani menghadapi segala kesukaran itu, Lian Hong jawab Dayana, tegas. Tapi, kau biasa hidup mewah. Lihat, pakaianmu yang indah sekali. Kau dari keluarga mewah dan kaya raya. Mana mungkin hidup seperti aku, tidak tentu tempat tinggalnya, kadang-kadang satu-dua hari tidak makan, kadang-kadang harus melakukan perjalanan amat jauh dan sukar, kepanasan, kehujanan, kadang-kadang harus tidur di bawah pohon, di dalam kudil-kudil tua, aku tidak takut. Aku ingin mengecap kebebasan dan untuk kebebasan itu, walaupun hanya untuk beberapa waktu, aku mau menebusnya dengan semua kekurangan dan penderitaan itu, bagaimanapun ia merasa suka dan kasihan kepada gadis kulit putih itu dan ingin menyenangkan hatinya, namun Lian Hong tetap mengerutkan alisnya dan hatinya melarang ia menerima permintaan Dayana. Membawa seorang seperti Dayana ini pergi merantau merupakan perbuatan gila. Merantau pada waktu itu sama sekali bukan perjalanan wanita, apalagi wanita lemah. Di mana-mana menghadang bahaya besar. Di mana-mana tidak aman. Hanya para wanita Kang Ou saja, itu pun yang benar-benar telah memiliki kepandaian tinggi sehingga mampu membela diri dengan baik, yang akan berani melakukan perjalanan merantau seorang diri. Dan Dayana adalah seorang wanita lemah, sama sekali tidak mampu membela diri, walaupun ia memiliki ketabahan besar. Apalagi kalau diingat bahwa ia adalah seorang gadis asing kulit putih. Tentu saja bahaya mengancamnya di mana-mana. Dayana, dengarlah baik-baik, katanya halus sambil memegang pundak gadis tinggi semampai itu. Sungguh, aku akan senang sekali melakukan perjalanan bersamamu. Akan tetapi terpaksa aku menolak permintaanmu itu, Dayana. Tidak mungkin aku mengajakmu menempuh bahaya-bahaya besar yang menghadang di tengah perjalanan. Resikonya terlampau besar dan kalau sampai aku tidak dapat melindungimu dan terjadi apa-apa pada dirimu, aku yang akan merasa menyesal sekali. Maaf, Dayana, aku sungguh terpaksa tidak dapat memenuhi permintaanmu itu. Aku hanya akan mengantarmu pulang ke kanton agar engkau dapat kembali dan hidup aman dengan keluarga atau pamanmu di sana. Mendengar keterangan yang panjang lebar ini, wajah Dayana nampak layu dan kosong. Kekecewaan membuat ia lemas dan tertunduk kembali setelah tadi dengan penuh semangat ia berdiri, dan kini ia memandang jauh dengan sinar matu kosong, mulut agak terbuka dan ada butiran air matu, tergenang di pelupuk matanya. Melihat keadaan gadis ini, Lian Hang merasa terharu dan kasihan sekali. Dengan suara terputus-putus karena ia harus mencari-cari kata-kata yang belum dihafalnya benar itu, ia berkata lirih. Hidup dengan aman ya, engkau tentu akan disambut dengan gembira oleh mereka dan engkau akan hidup berbahagia lagi di sana, Dayana. Dayana mengjeleng kepala dan dua butir air mati menetes turun. Tidak, aku tidak pernah merasakan apa dan bagaimana yang dinamakan bahagia itu. Lian Hang, tahukah engkau apakah bahagia itu? Apakah engkau berbahagia? Lian Hang tertegur dan ia pun lalu duduk di dekat Dayana, termenung sejenak sebelum menjawab. Pertanyaan itu dirasakannya terlalu tiba-tiba datangnya sehingga membuat ia sendiri menjadi bingung. Bahagia tanda tanya akhirnya ia berkata seperti bertanya kepada diri sendiri, matanya merenung jauh. Aku hanya pernah mendengar kata itu dibicarakan orang. Aku sendiri tidak tahu apakah aku berbahagia, atau aku tidak ingat lagi apakah pernah merasakannya, tapi engkau hidup begini menyenangkan, begini bebas dan enak seperti burung berterbangan di angkasa, sesuka hatinya, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada ikatan-ikatan munafik, begini dekat dengan alam. Kau pasti bahagia Lian Hang menarik napas panjang. Aku tidak tahu, Dayana. Akan tetapi agaknya sudah sepatutnya kalau kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan, dengan care dan jalan masing-masing tentunya. Kebahagiaan orang tentu berbeda-beda, yang dapat mendatangkan kebahagiaan kepada ku belum tentu demikian kepadamu dan sebaliknya. Aku memang hidup merantau dan bebas, akan tetapi aku tidak merasakan bahagia. Kurasa, kita harus mencarinya untuk menemukan kebahagiaan itu, Dayana, termenung, lalu berkata, kekayaan dan kedudukan tidak mendatangkan kebahagiaan. Kalau kebebasan seperti engkau ini pun tidak mendatangkan kebahagiaan, aku tidak tahu lagi di mana letak kebahagiaan. Pendeta kami pernah berkata bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui Tuhan, melalui agama. Dan sejak kecil aku sudah diridik dalam agama, namun belum juga aku pernah merasakan kebahagiaan itu. Ada pula yang bilang bahwa kebahagiaan adalah sorga, dan sorga hanya baru dapat dicapai kalau kita sudah mati. Ah, aku tidak mau bahagia sesudah mati, aku ingin kebahagiaan selagi masih hidup ini dua orang gadis itu kini berdiam diri, seperti berubah menjadi patung, tenggelam ke dalam renungannya sendiri, terpesona oleh kata bahagia yang menjadi bahan percakapan mereka tadi. Dua orang gadis itu terlalu jauh terseret oleh segala macam teori yang pernah mereka dengar atau bakal mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dibicarakan dengan teori, melainkan suatu keadaan batin yang hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Kebahagiaan adalah suatu keadaan yang tidak mungkin dapat digambarkan, bahkan tidak mungkin dapat dicari. Kalau dicari tidak mungkin akan dapat. Yang dapat dicari hanyalah kesenangan, dan kesenangan hanyalah pengulangan dari suatu peristiwa yang dianggap menyenangkan dan mengenakan yang pernah dialami atau pernah didengar dari orang lain. Akan tetapi kesenangan hanya merupakan suatu peristiwa singkat yang akan segera berlalu, seperti juga kesusahan yang menjadi saudara kembarnya. Kita selalu terombang ambing antara mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, sehingga dengan demikian, batin kita seperti selalu bergelombang dan penuh dengan ombak-ombak kesenangan dan kesusahan. Padahal, kebahagiaan adalah keheningan dan ketenangan batin yang tidak terlanda oleh sesuatu yang merangsangnya, seperti samudera yang tenang dan sedikit pun tidak dikacau ombak, baik itu ombak kesenangan maupun ombak kesusahan. Jadi, kebahagiaan, seperti juga kedamaian, seperti juga keheningan, tidak mungkin bisa dicari atau dikejar. Karena, kebahagiaan itu baru ada kalau segala kebisingan telah lenyap, seperti juga samudera kebahagiaan yang tenang itu baru ada kalau semua ombak susah senang sudah tidak mengganggu lagi. Kebahagiaan adalah keadaan hati yang mampu menerima segala sesuatu seperti apa adanya, tidak terpengaruh oleh sesuatu. Kebahagiaan sudah ada setiap saat. Hanya untuk dapat merasakannya, segala macam pengaruh harus meninggalkan batin kita, karena hanya batin yang bebas sajalah, bebas dalam arti kata seluasnya, bebas tidak terikat oleh kesenangan atau kesusahan, tidak terikat oleh apapun juga, yang akan mampu mengerti apa sesungguhnya yang dinamakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan adalah seperti sinar matahari yang selalu ada. Kalau tidak nampak, maka sudah pasti bahwa ada yang menghalangi atau menutupi sinar itu. Kalau penghalang atau penutupnya lenyap, sudah pasti cahaya itu akan bersinar dengan cerahnya. Dalam keadaan gelap karena cahaya itu teraling, percuma sajalah mencari-cari cahaya itu, karena tidak mungkin akan bertemu. Dan segala macam penghalang itu berada di dalam batin kita sendiri. Orang yang selalu ingin mengejar kesenangan, dan orang yang selalu ingin menghindarkan kesusahan, takkan pernah dapat mengenal apa sebenarnya kebahagiaan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menikmati kesenangan atau meninggalkan keduniawian lalu bertapa di puncak gunung. Menikmati kesenangan adalah hak kita sebagai manusia hidup, karena kita telah diberi panca indera sebagai alat untuk menikmati kesenangan dalam hidup ini. Namun, senang susah itu baru timbul apabila ada perbandingan dalam hati. Kalau kita menerima segala sesuatu sebagai apa adanya, sebagai suatu kewajaran, maka tidak ada lagi sebutan senang susah itu, tidak tercipta ombak-ombak senang susah yang saling bertentangan. Aku tidak mau pulang tiba-tiba Dayana berkata, mengambil keputusan. Kalau engkau tidak mau mengajakku pergi merantau, aku akan pergi sendiri, Lian Hong. Aku tidak mau kembali ke kanton sekarang. Belum mau pulang maksudku. Aku ingin merantau dulu sampai aku puas dapat merasakan bagaimana sesungguhnya kehidupan di dunia luar gedung itu, di luar sangkar itu. Aku ingin terbang bebas dulu sebelum kembali ke sangkar, Lian Hong memandang wajah gadis itu penuh selidik. Dayana, kalau kau mau nekat pergi merantau, apa yang akan kau lakukan? Selain banyak bahaya menghadang, apa yang akan kau makan dan pakai? Lihat, pakaianmu saja sudah hampir tak dapat dipakai lagi, sudah cabik-cabik. Dan engkau perlu makan setiap hari. Dan kemana engkau akan pergi? Engkau tidak mengenal jalan, engkau tidak tahu akan pergi kemana, aku tidak peduli, Lian Hong. Pendeknya, aku akan merantau dan tidak mau pulang dulu ke kanton. Sudah lama aku mempunyai keinginan seperti ini dan sekaranglah kesempatan terbaik, karena tidak ada orang yang dapat melarangku, kata Dayana dengan nekat. Lian Hong menarik napas panjang. Gadis ini memang tabah dan berkemauan kuat. Ia tidak akan tega membiarkan Dayana pergi jauh, tentu akan bertemu bahaya dan gadis kulit putih itu tidak akan mampu memelah diri kalau ada bahaya mengancam. Mulai ia memperhatikan diri Dayana karena ia tahu bahwa akhirnya ia yang akan menyerah dan akan memenuhi permintaan Dayana. Dayana, apakah yang mendorongmu untuk pergi merantau, meninggalkan semua kemewahan di gedung pamanmu itu? Dayana mencabut sebatang rumput dan menggigit-gigit batang rumput itu, mengingat-ngingat. Aku kagum padamu, Lian Hong. Biarlah ku ceritakan semuanya. Ayahku adalah seorang petani di Inggris, dan sejak kecil aku diberi pendidikan sekolah sampai tinggi. Di sekolah tinggi aku belajar tentang penyelidikan barang-barang kuno. Aku berkenalan dengan seorang pemuda petani di Dusun, dan kami saling jatuh cinta. Akan tetapi, orang tuaku yang menilai aku terlalu tinggi, menganggap bahwa pemuda itu tidak sepadan untuk menjadi calon suamiku. Karena itu, dengan dalih untuk memperaktekan pelajaranku, dan kebetulan ada pasukan yang dikirim ke timur, aku oleh ayah dikirim ke sini dan dititipkan kepada pamanku, Kapten Charles Elliott. Di kanton aku hanya diberi tugas menilai barang-barang kuno dan memperbanyak kumpulan benda kuno paman. Dan agaknya paman condong untuk menjodohkan aku dengan pembantunya, yaitu Pidardul yang menemaniku berkuda. Aku muak dengan itu semua. Aku tidak mau dibelenggu oleh peraturan dan oleh sopan santun, dan oleh ambisi orang-orang tua itu, biarpun Dayana bercerita dengan kalimat terpotong-potong dan kadang-kadang sukar mencari kata yang tepat, sehingga ceritanya itu menjadi panjang dan lama. Lian Hang dapat mengertinya juga dan gadis ini merasa heran sekali. Kiranya kehidupan seorang gadis kulit putih tidak banyak bedanya dengan gadis bangsanya. Dalam hal pernikahan, selalu orang-orang tua ingin berkuasa, bukan sekedar mencampuri, melainkan hendak memilihkan calon suami yang baik menurut penilaian mereka. Baiklah, Dayana. Aku akan membantumu. Akan tetapi aku tidak berani mengajakmu pergi ke tempat tinggal guruku. Ketahuilah bahwa guruku seorang yang sakti akan tetapi aneh sekali tabiatnya. Mungkin saja tiba-tiba dia membunuhmu, ah tanda tanya melihat kekagetan Dayana. Lian Hang tersenyum sedih. Guruku seorang di antara empat datuk sesat yang terkenal dengan sebutan empat racun dunia, dan guruku berjuluk racun gunung. Aku mempunyai urusan penting bersama guruku dan kini aku akan mengunjunginya, dan tak lama kemudian kami akan datang ke daerah ini lagi. Oleh karena itu menurut pendapatku, kalau engkau ingin menyelami kehidupan rakyat kami, kalau engkau ingin hidup penuh kesulitan dan kemiskinan, biar ku carikan seorang keluarga petani yang baik dan yang mau menampungmu. Bagaimana bukan main girangnya rasa hati Dayana? Ia melompat bangun lalu merangkul Lian Hang dengan lengannya yang panjang, kemudian menciumi kedua pipi Lian Hang sampai mengeluarkan bunyi ngekangok dan capkap. Tentu saja Lian Hang gelagapan. Belum pernah ia melihat, apalagi merasakan, ciuman-ciiuman sepanas itu. Terima kasih, Lian Hang. Tadipun aku hampir yakin bahwa engkau tentu akan menolongku. Engkau seorang yang luar biasa. Aku senang sekali tinggal di dusun bersama keluarga petani, untuk sementara saja, Dayana. Kalau aku sudah selesai dengan tugasku yang dibebankan oleh suhu, aku akan datang menjengukmu dan kita bicarakan lagi kelak tentang dirimu. Baik, dan terima kasih. Kalau begitu, mari kita pergi. Sebentar lagi datang malam gelap dan sebelum hari gelap, aku ingin tiba di dalam dusun terpencil itu di mana aku mengenal keluarga petani yang amat baik. Pergilah dua orang gadis itu sambil saling bergandeng tangan menuruni lareng bukit itu, menuju ke sebuah dusun yang berada di lembah sungai dan jauh terpencil dari keramaian kota. Di dusun terpencil itu tinggal seorang petani merangkap pandai besi yang sudah berusia hampir 60 tahun. Suami istri ini dahulu mempunyai dua orang anak, yang pertama seorang gadis berusia 17 tahun, yang kedua seorang laki-laki berusia 7 tahun. Akan tetapi pada suatu hari, dusun itu diganggu perampok. Lausak, petani itu pernah belajar silat selama beberapa tahun dan dia bertenaga kuat, maka dia melakukan perlawanan. Hal ini menimbulkan kemarahan para perampok. Kalau rumah-rumah lainnya hanya dirampok saja, akan tetapi keluarga Lausak ini diserang, dan Lausak membela keluarganya mati-matian. Akan tetapi, jumlah perampok yang belasan orang itu terlalu kuat baginya. Ketika melihat anak gadisnya yang cukup manis, kepala perampok berusaha menggagai gadis itu. Dalam saat yang kritis itu, munculah Lian Hong. Dengan kepandainya, ia berhasil membasmi para perampok, membunuh mereka semua. Akan tetapi malang bagi gadis putri Lausak. Ketika tadi hendak diperkosa, ia melawan dan menerima pukulan-pukulan dari kepala perampok. Gadis itu dapat diselamatkan dari perkosaan, akan tetapi pukulan pada kepalanya membuat ia menderita luka parah di dalam kepala yang tak dapat ditolong lagi. Beberapa hari kemudian gadis itu meninggal dunia. Bagaimanapun juga, petani Lausak merasa berhutang budi kepada Lian Hong. Kalau tidak ada pendekar wanita ini, tentu putrinya bukan hanya terbunuh, melainkan juga diperkosa dan dia sendiri tentu akan tewas pula, mungkin juga istri dan putranya. Maka dia sekeluarga berterima kasih sekali kepada Lian Hong dan sejak hari itu, Lian Hong tentu menjadi sahabat dan juga nona penolong mereka. Setiap kali lewat di dusun ini, Lian Hong tentu singgah karena gadis ini maklum betapa sedihnya hati mereka kehilangan putri mereka dan ia dianggap oleh mereka sebagai pengganti putri mereka. Sebelum senja tiba, cuaca masih terang walaupun matahari sudah condong jauh ke barat, Lian Hong tiba di dusun itu bersama Dayana. Dusun yang hanya ditinggali paling banyak 20 keluarga itu mempunyai belasan orang anak-anak yang segera menyambut kedatangan Lian Hong sambil bersorak-sorak. Mereka semua mengenal Enci Hong. Semua memanggil Enci karena biarpun ia dianggap penyelamat dusun itu, Lian Hong menolak ketika disebut Li Hiap, pendekar wanita, dan minta kepada orang-orang yang lebih tua untuk menyebut namanya saja dan anak-anak menyebutnya Enci Hong. Enci Hong datang. Enci Hong datang teriak. Anak-anak itu akan tetapi ketika mereka datang dekat, mereka terbelalak memandang kepada Dayana. Mereka belum pernah melihat seorang wanita kulit putih, maka kemunculan Dayana benar-benar mengherankan dan amat mengejutkan, bahkan beberapa orang di antara mereka sudah lari terbirit-birit melihat setan berambut kuning itu. Tentu saja teriakan anak-anak itu menarik perhatian semua orang yang berada di dusun itu. Mereka semua, kecuali yang kebetulan bekerja di sawah ladang dan tidak melihat datangnya Lian Hong, keluar menyambut gadis yang mereka kagumi dan hormati, juga sayangi itu. Melihat sikap para penduduk ini, rasa kagum dalam hati Dayana, terhadap Lian Hong semakin besar. Kini ia dapat menduga bahwa kawannya ini memang seorang pendekar wanita yang budiman. Tanpa diberitahu sekalipun ia yakin bahwa tentu penduduk itu sudah berhutang budi kepada Lian Hong. Hal ini jelas nampak dalam sikap penyambutan mereka, dan melihat betapa anak-anak berlari menyambut, ia pun dapat mengetahui bahwa memang Lian Hong seorang gadis yang baik budi. Hanya orang yang baik budi sajalah yang disukai anak-anak. Para penghuni dusun itu pun terbelalak dan ternganga ketika melihat Dayana. Di antara mereka banyak yang masih percaya akan tahil, maka melihat seorang gadis yang berkulit putih seperti tidak berdarah, berambut seperti benang sutera emas, bermata biru, dengan pakaian yang tidak keruan, compang-camping memperlihatkan kulit bagian tubuh secara tak tahu malu sama sekali, mereka menjadi ngeri dan ada yang mundur-mundur ketakutan. Makhluk seperti ini tentulah iblis, pikir mereka. Melihat sikap mereka yang ketakutan itu, Lian Hong tersenyum dan cepat berkata, harap kalian jangan takut dan sungkan. Ini adalah seorang sahabat baikku, namanya Dayana. Ia baik sekali, mendengar nama yang aneh itu, semua orang yang sebagian sudah ketakutan, menjadi semakin ngeri. Nama Dayana oleh lidah mereka hanya disebut Tiana dan ini berarti sebutan Tuhan, Tian, maka mendengar nama ini tentu saja rasa ngeri dan takut mereka bertambah. Melihat ini, tiba-tiba seorang kakek yang bercaping melangkah maju. Kalian jangan takut. Nona ini adalah seorang gadis kulit putih. Aku banyak melihatnya ketika aku pergi menjual daganganku ke kanton, yang bicara ini adalah lausek yang juga sudah datang bersama istrinya yang bertubuh gemuk berwajah manis bersama putera mereka yang berusia 8 tahun. Mendengar ucapan lausek, barulah semua orang percaya karena lausek sering pergi ke kota untuk menjual barang dagangannya, hasil bengkel pandai besinya. Nyonya lausek lalu merangkul Lian Hong dengan penuh kasih sayang. Lian Hong, engkau baru datang semua wanita dan pria yang berada di situ menyalami Lian Hong dengan ramah dan hormat. Kemudian mereka mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Lian Hong memperkenalkan Dayana. Sahabat Dayana ini sudah merasa bosan tinggal di kota dan kini ia mengambil keputusan untuk tinggal di dusun ini. Kuharap Paman lausek sekeluarga mau menerimanya agar ia hidup bersama Paman dan biarlah ia menjadi anak angkat Paman. Biarkan ia bekerja di sawah ladang seperti yang lain, makan dan pakaian seperti kalian semua karena ia ingin merasakan kehidupan di sini.